Hai bismillah kan ini tuh di luar tuh krispid tapi dalamnya lembutnya Hai bagian bentuknya tuh gendut-gendut gini cantik enak Assalamualaikum Sampai Dapur Bunda Kesia jumpa lagi di channelnya Bunda sekarang Bunda mau membuat cireng nah ini bisa dilihat ya Bunda memerlukan tepung tapioca disini Bunda menggunakan 200 gram tepung tapioca kemudian untuk bumbunya ini ada bawang putih Bunda dari empat siung sudah Bunda haluskan kemudian ini lada atau merica Bunda menggunakan setengah sendok teh kardu bubuk satu kemudian ini penyedapnya sedikit nah ini nanti yang buat dicampur pakai air ya ini Bunda 500 gram tepung tapioca kemudian ini airnya Bunda kita menggunakan 250 ml air Oke untuk campurannya nanti ini ada daun seledri dan oncelang nah kalau ini nanti untuk sambalnya ya kalau enggak dicocol tuh enggak enak ya Bunda menggunakan gula jawanya satu ons kemudian bawang putihnya satu ini sudah Bunda ulek kalau cabenya Monggo ya di rumah mau seberapa suka-suka yang tidak ketinggalan biar tambah seger Bunda nanti tambahkan asem nih asemnya Bunda menggunakan dua lonjer Oke sampai di rumah langsung aja ya Oke ini sekarang Bunda mau potong-potong dulu oncelang seledri nya ya Bunda potongnya halus aja Nah setelah selesai Bunda mau campurkan dulu di sini semua bumbu di sini semua bumbu ya masuk ya bawang putih lada tepuk kaldu buku ya sudah belum tambahkan garam ya sudah tambahkan garam sedikit kira-kira 10 sendok teh nih kemudian bunda campur duga ini tadi yang tapiokanya yang lima rak 50 gram setelahnya kita mau buat biangnya dulu ya ini jajanan buatnya paling simpel tapi kalau anak-anak pasti suka oke masukkan langsung udah nyalakan ya nah ini sudah mulai mengental ya nanti begitu dia sudah mengaret kayak lem kita matikan eh sudah kental oke nah ini nanti kalau kita ngaduk rata tapi jangan sampai kalis ya oke sebentar lagi kita matikan kita matikan ya oke ini langsung di sini Bunda mau campurkan langsung dengan tadi 200 gram tepung tapioca yang di sini ya nah di sini ngaduknya cukup seperti ini aja nggak usah terlalu kalis karena nanti kalau kalis dia keras oke sobat di rumah ngaduknya cukup seperti ini aja tidak usah terlalu kalis banget nanti dia malah keras ya Oke sekarang tinggal kita bentuk mau seperti apa nih Bunda seperti ini aja dicuoti ini besar kecilnya Monggo ya mau mau seberapa ya ini Bunda memang suka yang agak besar-besar begitu memang bentuknya begini istilahnya jangan terlalu kalis masih bertepung-tepung seperti ini makanya tadi ngaduknya aja Bunda pakainya seperti itu ya pakai solet aja cukup oke sebenarnya kita sudah langsung bisa menyiapkan minyaknya terlebih dahulu nah ini sambil nunggu minyaknya panas Bunda akan ulek dulu cabenya nggak usah terlalu lembuk nggak masalah ya nah di sini Bunda mau langsung masukkan ini airnya kira-kira Bunda pakainya setengah gelas ya nanti buat sambilnya cocoknya Bunda campur dengan asem kemudian kita panaskan bawang putihnya ini Bunda juga tambahkan garam sedikit aja kalau orang Jawa tuh kalau masa enggak ada garamnya tuh mantap ya Oke udah campur dengan gula Jawa kita aduk-aduk ya yuk kita panaskan Bismillahirrahmanirrahim nah sebet ini nggak usah terlalu panas sekali minyaknya ya pas aja kemudian apinya juga jangan besar-besar cenderung api sedang aja nah kalau tadi pada waktu kita mengaduk itu tidak terlalu kalis jadinya seperti ini Bunda cirengnya itu bisa gendut-gendut seperti ini nah itu cirengnya gendut-gendut jadi kayak cireng salju ya dia itu nanti crispy di luar tapi dalamnya tuh lembut banget gitu ini kan cirengnya gendut banget kan nah sudah sudah mau Bunda angkat ya ya kan cirengnya melenuk-melenuk seperti ini ya ini nanti dalamnya itu lembut crispy kopong gitu cireng salju ala dapur Bunda Kesia sudah siap terima kasih sudah mengikuti video Bunda kali ini semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati